Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini Beserta kelas main, top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya, Liga 1 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Minggu tanggal 22 September 2024 Pertandingan antara PSS Lehman vs Arema FC Berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSS Lehman Pertandingan antara PSM Makassar vs PSIS Marang Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara Dewa United vs Madura United Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 3 sama Pertandingan antara Malut United vs Bali United Berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan Bali United Pertandingan antara Persita Tanggrang vs Semen Padang FC Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persita Tanggrang Pertandingan antara PSPS Biak vs Persebaya Surabaya Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai Brimo Karena sepak bola olahraganya Brimo Mobile Bengkingnya Brimo, berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di pingkat pertama ada Nermin Haljeta dari PSM Makassar Dengan torehan 4 gol Dari pingkat kedua ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta Dengan torehan 3 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di pingkat pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung Dengan torehan 4 asis Dan di pingkat kedua ada Stefano Lilipali dari Borneo FC Dengan torehan 3 asis Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Alan Jose dari PSS Leman Dengan torehan 24 kali safe Sedangkan untuk upan terbanyak Sedangkan untuk upan terbanyak dipimpin oleh Risto Mirkesuki dari Dewa United Dengan torehan 382 kali passing Berikut daftar kelas men sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di pingkat pertama ada Persebaya Surabaya dengan torehan 16 poin Di pingkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 13 poin Di pingkat ketiga ada Bali United dengan torehan 11 poin Di pingkat keempat ada PSM Makassar dengan torehan 11 poin Di pingkat kelima ada Persita Tanggrang dengan torehan 10 poin Selanjutnya ada Persib Bandung dengan torehan 9 poin Persija Jakarta dengan torehan 8 poin Persi Kediri dengan torehan 8 poin Dan ada Dewa United dengan torehan 7 poin Di kelas men berikutnya ada PSS Marang dengan torehan 7 poin Barito Putra dengan torehan 7 poin PSBS Biak dengan torehan 6 poin Malut United dengan torehan 6 poin Arema FC dengan torehan 6 poin Dan ada Persis Solo dengan torehan 3 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men Ada Semen Padang FC dengan torehan 3 poin PSS Le Mans dengan torehan 2 poin Dan ada Madura United dengan torehan 2 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024-2025 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Akan ada pertandingan antara Persis Solo vs Persis Kediri Yang akan digelar di Stadion Manahan Solo Pada jam 15.30 WIB live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persis Bandung vs Persis Jakarta Yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung Pada jam 15.30 WIB live di Indosiar dan V.com Dan akan lanjutkan dengan pertandingan antara Barito Putra vs Borneo FC Yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Akan ada pertandingan antara Persis Marang vs Arema FC Yang akan digelar di Stadion Muhammad Subroto Pada jam 15.30 WIB live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya vs D.Y. United Yang akan digelar di Stadion Glorabung Tumul Surabaya Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan V.com